Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo disini dari channel amatir hobi RC dan miniatur truck dengan modal sedikit, kalau dibilang tanpa modal, awal video itu emang tanpa modal awalnya saya bikin dari kardus, dari triplek, bahan-bahan yang ada aja, modal yang paling lem besi doang nah disini saya mau bikin, ini saya copot ya guys, saya mau bikin hidrolik yang sama kayak bumper depan tuh terus ini saya mau kasih hiasan guys, ini-ini kita hiasin guys, seperti apa guys, stay di channel saya oke, kita bikin kayak gini guys, ukurannya sama segede ini nah ini kita miringin dulu pasin sama ini, buat ngepress sama ini baru nanti kita lembesi oke guys, ini saya miringin dulu, terus kita tempel disini guys, oke stay tune guys setelah itu kita potong paralon seukuran ini ya guys, ini satu sentian lah tapi udah dipotongin, nanti ini kita kecilin lagi segini-gini guys, ini posisinya nanti buat disini guys buat disininya nih, dua ini nanti kita tutup-tutupin nih, ini, 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 ini jadi kayak udara gitu loh guys, naik ke atas oke guys, kayak gimana guys, ini saya bentuk dulu guys, nanti saya kaya satu bentuk kayak apa oke guys, stay tune guys nah guys, ini kita potong seperti ini guys, nah nanti ini posisi dia disini guys nah, agak ke belakang dikit gitu posisi dia disini nah nanti yang ini-ini itu adanya disini guys bentuknya gimana guys, stay tune guys, nanti saya mau lem dulu guys nanti saya kasih tau bentuknya gimana oke guys, stay tune guys nah ini udah diukur guys pertama kita pasang sebelah sini dulu guys, atasnya sama bagian bawahnya nanti yang lain-lainnya menyusul gini guys ini saya lem dulu semuanya nanti kita papas ini sedikit oke guys, stay tune guys ini kita ukur dulu ya guys dipasin sama ininya nanti ininya kita pasang di sebelah sini oke guys, stay tune guys udah ditempel jadinya kayak gini guys kalau soal panjang ininya panjang ini, ini bisa teman-teman sesuaikan ya maksudnya saya nggak bikin patokan buat panjang ininya nih ini bisa disesuaikan sesuai dengan selera teman-teman aja nah nanti posisi dia gini guys posisi dia gini ini tinggal kita lem cuma sebelumnya ini kita bikin segitiga dulu guys nanti saya kasih contoh satu ya nanti saya dikecilin pakai mini gerinda tuh guys pakai itu nanti saya coba kecilin nanti saya kasih contohnya nah buat bawahnya ini nanti tinggal kita ratain aja guys oke guys, stay tune guys lihat hasilnya seperti apa oke guys ini caranya gini guys saya cuma kasih contoh aja dikit ya saya ratainya gini guys nanti kalau yang kecil-kecil gitu nah ini saya kasih pensil itu ngepasin sama posisi ininya nih ini saya ratainya gini guys oke guys ini saya ratain dulu guys nanti baru kita coba tempel aja stay tune guys nah ini jadinya gini guys nah yang sebelah sini saya copot nih guys tadi kayak kurang cantik kelihatannya sebelah sini sama sebelah sini saya copot nih dua nah nanti pasangnya gini guys nah gitu guys ini tinggal kita bikin sebelah sininya ini udah ini saya mau coba tempel dulu ya guys dilihat cantik atau enggak ya guys ya stay tune guys ya tunggu ya guys nah gini guys ini hasilnya guys seperti ini nanti kita bikin yang sebelah sini lagi ya guys ini saya mau video ini saya mau bikin full ya guys pokoknya khusus buat apa namanya variasi standar sama eh standar variasi samping ini saya mau bikin lagi satu lagi nanti saya kasih tau caranya oke guys yang ini udah kita coba bikin yang ini ya guys stay tune guys nah buat yang sebelah sininya depannya ini bikin kayak gini guys tapi dia ngepas ya guys dipasin sama sama ujung ini ya kalau ini kan belakang kan tadi ini saya copot tadi apa namanya belakang itu agak sedikit kita lebihin kita lebihin sedikit nih belakangnya nih jadi masangnya gini nah kita lebihin sedikit tuh guys nih ujung sininya karena kan ada jeda tuh ya kalau di depannya kan gak ada nanti kita pasang gini nah nanti kita pasang sebelah sini kita pasang sama kayak gini nih cuma dia ngikutin ininya guys kalau ini kan lurus nih ya nanti kita samain ikutin ininya oke guys ini saya pasang dulu guys ya ini samain nama ininya nih guys oke guys stay tune guys nah ini yang udah saya ratain agak kecil dari yang tadi tuh nah ini udah saya pasang nih nanti tinggal kita ratain aja guys ininya guys terus bentuknya dibikin sama kayak gini oke guys stay tune guys ini saya mau bentuk dulu ya guys nah ini udah jadi guys buat depannya ini buat belakangnya oke guys kita pasang dulu ya guys ini kita pasang disini ini kita pasang disini oke guys stay tune guys ini saya mau lembesi dulu guys nah ini yang di depan udah kita pasang kita tinggal pasang belakangnya guys oke guys stay tune guys nah yang ini udah dipasang guys ini yang saya bilang di belakangnya dilebihin sedikit karena ada celah ya nah ini depannya bentuknya kayak gini guys ini coba-coba aja sih variasi ya balik lagi ini cuma apa namanya variasi biar dilihatnya lebih enak aja nanti kita pasang hidroliknya nah hidroliknya saya mau pake pake yang ini guys kita coba pake yang ini yang kemarin sebenernya bisa sama aja itu secara acara pertama ini kita coba pake cara kedua ya guys ini kita pasang sebelah sini sama sebelah sini di tempat yang kemarin ya guys oke guys ini saya terusin dulu guys stay tune guys ini jangan di skip-skip videonya bentuknya seperti ini ini bentuknya kayak gini guys oke guys stay tune guys kita bikin hidroliknya guys nah untuk bikin hidroliknya kita siapin paralon yang 6 mili ya guys tapi kalau gak ada teman-teman bisa tempuk-tempuk aja yang 2 mili ini tuh sih ditempuk-tempuk 3 tuh nanti dipotong sekecil-kecil ini guys nah hampir sekitar 1,5 cm ini saya potong nih dari sini nih potong seukuran ini nah kemudian dibentuk seperti ini guys di tengahnya kita bolongin ini juga kita bolongin nah bolongin ini tengahnya itu pake ini guys atau gak pake gergaji besi juga bisa tapi tadi saya apa namanya potongnya pake ini terus tengahnya baru pake gergaji besi karena ada yang kurang tuh setelah itu kita siapkan paralon seukuran ini ini setengah cm ya guys nanti ini kita bolongin tengahnya guys ini saya bolongin dulu ya guys ya stay tune guys nah ini yang udah saya bolongin kalau ukuran disesuaikan ya guys disesuaikan sama panjang ininya ini disesuaikan segini nih karena posisi dia nanti posisi dia nanti disini guys gitu guys nah ini nanti posisi dia disini nah ini dua guys begini dua gini baru kita masukin pake besi bekas jemuran nih guys nah ini nanti posisi dia gini gitu guys nah ini yang udah jadi guys ini kita lem besi ya guys supaya dia gak apa namanya gak leto ya guys ininya kita lem besi terus ininya kita kasih lem besi sedikit cuma kalau udah dikasih lem besi ininya kita goyang-goyangin pake ini guys jadi biar gak nempel jadi kita gerak-gerakin gini kita gerak-gerakin gini biar dia gak nempel tapi lem besi yang ada di dalamnya itu bikin dia seret gitu guys nah sekarang nanti posisi dia bakalan keras gitu kayak sama kayak hidrolik yang buat bumper depan tuh guys nah setelah ini jadi kita potong yang ini setengah senti ini kan satu senti lebih nih ini kita potong setengah senti jadi seperti ini guys nah ini saya belah dua nih saya potong jadinya seperti ini nah nanti ini kita bolongin nih ujungnya ujungnya kita bolongin ini posisi dia nanti gini nah bolonginnya itu nanti disini guys sama kayak dia nih disini sama disebelah sini ini kita bolongin jadi bentuknya kayak gini guys nah ini posisinya nanti gini karena nanti dia buat disebelah sini guys gitu guys ini kita lem besi disebelah sininya nih kalau biar kuat nanti ditambahin lagi sebelah sininya nih oke guys ini saya lem besi dulu ya guys stay tune guys nah ini yang udah di di lem bentuknya kayak gini guys ini kalau misalkan teman-teman ada banyak yang punya mesti pipa 6mm ya ini sebenarnya bisa di jadi dipakai 6mm juga cuma saya ngambil fleksibelnya dia aja nih karena kalau dualmmily itu kan lebih lebih apa lebih fleksibel ya jadi lebih gampang digerakin ya kalau ini kan emang sebenarnya sih pakai ini juga bisa jadi dua-duanya pakai yang kayak gini bisa juga cuma karena saya sayang aja ini banyak gitu kan yaudah saya pakai yang 2mm aja sebenarnya teman-teman kalau memakai yang 6mm bisa maksudnya ini kalau misalkan teman-teman memakai yang 2mm bisa memakai yang 6mm bisa cuma yang 6mm sebenarnya lebih kuat gitu guys nah ini satu udah saya pasang disini ya guys kayak bilang tadi ini disesuaikan apa namanya panjang-panjang ini sama ini itu disesuaikan sama ininya jadi teman-teman ngukur-ngukur aja ini ditaruh disini dulu nih ininya ditaruh disini dulu baru diukur panjang-panjang ininya nih jadi diukur dari sini ke bawah nah ini panjangnya ini ke atas panjangnya dia karena nanti kita ambil di tengahnya nah buat masangnya itu kita pasang dulu satu kita pasang ini disini baru yang ini yang ini belakangan guys ini bisa kita ukur jadi kita bisa pasin kita pasin sama ininya posisi ini sama posisi ininya guys jadi biar ngepas gitu guys disini guys nah gitu oke guys ini saya pasang dulu ya guys stay tune guys nah ini yang udah dipasang guys posisi dia gitu guys tadi sebelumnya saya bilang kalau mau pasang ininya pasang dulu satu pasang dulu satu ini di posisi dia nah setelah itu baru pasang ini pasang ini tuh pasang ini tuh ini udah ditempel ke sini ya ke rangka ya ke sasis ya baru ini kita pasang jadi satu dulu satu ini dulu nih baru ini kita pasang nah jadinya kayak gitu guys nah ini kalau kayak besi kemarin itu dia gak gak apa saya itu mentok di ininya guys di apa di bagnya jadi naik ke atasnya itu gak terlalu panjang ya kalau ini bisa kita panjangin jadi dia gak mentok ke bag ini jaraknya jauh tuh guys jaraknya jauh kalau yang kemarin itu kalau yang kemarin itu dia jaraknya gak gak pas guys dia guys jadi mentok di bagnya walaupun bagnya belum saya bikin tapi karena bag itu nanti ada posisi di sini ya nah itu kemarin tuh gak pas ini ya kalau jarak deket sih bisa tapi kalau jarak agak tinggi itu agak susah ya makanya saya ganti ininya guys apa namanya sistem hidroliknya jadi sama kayak punya depannya nih guys jadi sistemnya sama kayak ini gitu kalau ini kan dia bisa dipanjangin terus pendek ke truk gitu guys nah itu aja guys video dari saya sedikit tutorial cuma buat apa pelindung samping aja nih eh pelindung samping terus pelindung samping hidrolik variasi ini variasi imajinasi saya sendiri ya guys tapi kalau teman-teman mau bikin variasi model yang lain juga bebas tapi ini imajinasi saya sendiri sih nanti di dalamnya ini di dalam sini ini saya pasang lagi satu guys ya biar dia gak gak apa biar dia gak letoy kalau ini masih letoy nah ini nanti saya pasang lagi di dalamnya dua-duanya ini oke guys demikian guys semoga videonya bermanfaat itu cara kedua bikin hidrolik kalau kemarin pakai besi dari bekas jemuran kalau ini pakai paralon nah teman-teman kalau misalkan punya besi apa paralon yang 6 mili ini bisa diganti pakai yang ini juga tapi tadi karena saya sayang udah saya lem besi udah pakai yang ini aja dulu gitu nanti kalau itu tinggal kita bikin lagi guys ini gampang kok bukanya guys walaupun udah di lem besi tinggal kita sodok aja pakai martil nanti dia kebuka ya itu aja guys demikian sedikit video tutorial dari saya semoga bermanfaat videonya jangan lupa like jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar dapat update video terbaru dari saya pemperbelakangnya akhirnya saya satuin sama sparkboard ini bisa dibuka ya guys tapi ini saya lem besi tadi nanti rencananya ini bisa dibuka nanti kita tambahin kayak itu pakai baut ini guys rencananya sparkboard bisa dibuka ke atas bisa jadi karena nanti kan kita chat dulu ya guys ini tadi saya ngelambesinya juga gak terlalu banyak-banyak banget penampangannya seperti itu guys oke guys saya Elmo dari channel Amatir hobi RC dan miniatur truck dengan modal lumayan gak kau bercanda modelnya gak terlalu banyak kok guys karena ini paralon juga beli di lapak ya guys sekilo itu 15 ribu guys sekilo itu udah dapet banyak guys itu salah satunya itu guys bisa dapet 2-3 batang yang besar atau sekilo tapi gak bukan potongan yang panjang-panjang itu bukan potongan yang 30 cm 50 cm lah atau 20 cm itu bisa di kita kita apa namanya kita iniin kok guys kita bentuk kita potong kita lurusin terus buat segala macamnya bisa oke guys itu aja guys saya mau upload langsung videonya nih saya Elmo akhir kata wassalam selamat menikmati selamat menikmati